Selamat datang di Drabot University Pesama saya Taufik Dwi Sabtenciadi Sahabat sekalian Kembali pada tutorial Membuat desain BCB menggunakan Surat IKR-CADSOFT Kali ini saya ingin Mengajak sahabat sekalian Untuk mengetahui Cara Untuk mengetahui bagaimana Cara Menghapus Hasil routing Baik manual ataupun Yang otomatis Caranya sama Yaitu dengan menggunakan Fitur tombol Ripup Ini Nah kita bisa menghapus Hasil routing itu Setelah menggunakan tombol ripup Maka kita tekan pada jalur-jalur Yang telah ter Routing atau sudah di Orangnya sudah biru Untuk layar bawah Seperti ini Ini untuk Maripup Satu persatu Titik per titik Jalur per jalur Nah misalkan kita ingin Maripup semuanya Karena ini adalah Hasil auto routing yang Pada video tersebelumnya Yang sudah kita lihat Hasilnya tidak begitu memuaskan Tidak rapi Jalurnya semua sama Ukurannya Sehingga kita ingin Untuk melakukan routing yang lebih baik Yaitu menggunakan auto Eh menggunakan manual route Jadi kita harus menghapus Hasil routing yang menggunakan Auto route terlebih dahulu Ini tadi cara yang satu persatu Satu titik per titik Jalur per jalur Nah untuk melakukannya secara Bersama Yaitu kita bisa mengkomunikasikan Tombol ripup ini Dengan Tombol group Selanjutnya kita Sorot Jalur PCP yang hasil routing Yang ingin kita hapus Kita klik Kita sorot Kemudian Lepaskan Setelah itu kita klik kanan Ripup group Pilih ripup group Nah selesai Saya ulangi Untuk meripup secara bersama Menggunakan tombol ripup Tekan tombol ripup Kemudian tekan tombol group Setelah itu klik kiri Untuk menyorot Bagian Jalur PCP yang ingin kita ripup Kita hapus Kita drag Kemudian setelah Semuanya tercover Oleh sorotan kita Kita lepas Klik kiri Termos kita Setelah itu kita klik kanan Dan pilih Ripup Nah proses Menghapus Jalur To PCP Sudah selesai Dan begitulah caranya Demikian Sampai bertemu pada Video Tutorial Selanjutnya